Intro Jadi penyelenggara mana bagian advokat ya kemarin tuh mana dia Suruh ngomong dulu dah sama penyelenggara pemilu tuh tok Netral aja dah Jadi nanti bilang kalau dia pakai anggaran belanja negara ya dong Eh jadi juga mesti dicatat dong duitnya tuh dari mana Ya dong masa hanya apa hanya satu site aja gitu dong Lucu juga deh kalau lihat nih sekarang pilkada nih Yang ini enggak boleh sama yang itu Yang ini enggak boleh sama yang itu Dibuatlah apa namanya nih sekarang Aku sampai denger, liatin aja Terus saya suka ngomong pada diri saya sendiri Kasian deh PDI perjuangan Dikungkung, ditelikung, tinggal sendirian gitu Wah yang lain apa namanya Kim Plus Nek Kim Plus tuh plusnya apa yuk Oh gitu Tahu enggak karena aku tadi bilang Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum Jadi kenapa ada pemilu langsung Supaya rakyat itu menjadi hakim tertinggi Dialah dengan hati nuraninya Dengan pikirannya akan memilih pemimpinnya Diizinkan dan orang harusnya menerima hal itu Kalian wartawan juga mesti begitu tahu Nah jadi Nah jadi mana dia nih Jadi Merdeka, Jurdil, selalu KPU aja bilang Aku melihat baliknya Nggak tahu sekarang Apa namanya KPU Terus Terus Apa KPU ini Komisi pemilihan umum Selalu menjaga Supaya Terjadinya Jujur dan adil Terus satu lagi Terus saya diajari Statistik Jadi Saya kan selalu bilang nih Atau anak buah saya Kamu boleh lihat survei Tapi jangan dipegang Karena saya tahu Cara ngitungnya Nah Saya sampai Ini ngomong karena memang Sudah kejadian Jadi waktu Siapa tau Yang aku nanya Pinter banget nih Statistiknya Nah itu Hudori Meramalkan Yo Gue bilang Prediksi Bahwa itu Akan yang Yang ini Yang apa Yang menang Itu ini Terus Terus ini Terus satu putaran Jadi kan saya mikirkan Gini ya Rakyatku tuh Sebenarnya berapa tau Kan gitu Dan saya karena Belajar statistik Jadi saya tahu Kok bisa Udah gembar-gembar ya Kan gitu Udah gitu Langsung MK dimainkan Betul apa enggak Itu kan Pada gak mau Ngomong betul Gitu Gila deh Itu selalu Saya tahu kamu tuh ragu Padahal itu kebenaran Payangin Lalu MK nya Dimainkan Udah gitu Dibiarin aja Saya pingin tahu KPU nya juga Netral apa enggak Makanya Saya dimasukkan Betul apa enggak Nah ternyata Saya udah mikir Ini orang Kali udah Dirantai Dah Ternyata betul Iya tau Sapa nama nih Ketua KPU Lah Ternyata ada masalah Kan Kan gampang Bacanya Terus ini kan Saya ngomongnya Kan umum ini Karena udah liwat Keadilannya mana Begitulah Kejadiannya Karena rupanya Dia tersandera Saya tadinya kan Udah mau loh Ke KPU Betul loh Dulu Susah-susah Saya daftarkan Partai Orang waktu itu Kan yang teken Partai toh Betul gak Hah Loh iya Kamu tuh loh Mikirin Iya Terus tau-tau Kok kayak Gitu Eh Terus tau-tau Loh Ini antara Perundangan Yang di bawah Dari konstitusi Mana Gak ada yang ngomong MK itu Saya buat Karena Untuk hanya Untuk dalam rangka Kalau ada Perselisihan Yang namanya Di konstitusi Tidak seperti Mahkamah Agung Gitu Makanya Saya tadi nanya Maha Stok Tok Aku kok gak ngerti Tadi Baca koran Yang namanya Keputusan MK itu Kok bisa Dianulir Nah ini Kalau ini Saya mesti belajar lagi Oleh namanya Petun Bingung saya Dari sisi Hierarki aja Loh iya Saya gak ngerti lagi Peradilannya Terus saya Saya kan Belum ngomong Saya gak setuju Namanya TNI Sama Polri Mau disetarakan Loh ribut Loh Karena saya Punya alasan Yang namanya Memisahkan Polri Sama TNI Gitu loh Karena fungsinya Masing-masing Masing beda Gitu Sama TNI Sama TNI Sama TNI Sama TNI Sama TNI